Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap Pemprov Papua Barat segera menangani kerusakan talut dan jalan nasional di Pantai Maruni yang rusak akibat hantaman ombak pada Rabu lalu, sebab ruas jalan di Kampung Maruni merupakan jalan nasional penghubung antar Kabupaten Kota yang jadi kewenangan Pemprov. Bupati Manokwari Hermus Indow mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas WUPR Papua Barat dan Balai Wilayah Sungai agar dapat menghendal kerusakan jalan di Pantai Maruni. Sementara Kepala Dinas WUPR Papua Barat Yohanis Momot telah meninjau kondisi terkini ruas jalan nasional tersebut pada hari Rabu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Wartawan Tribun Papua Barat, Infak Insaswar Mayor. Baik, terima kasih Rekan Sara, saya laporkan dari Pantai Manokwari Provinsi Papua Barat bahwa akibat dari hantaman ombak yang membuat sebagian ruas jalan di Kampung Maruni dan talut yang menjadi pembatas di bibir pantai mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Bupati Manokwari Hermus Indow mengharapkan agar pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menangani bencana, maksud saya, kerusakan yang dialami di seputaran ruas jalan di Kampung Maruni ini. Karena menurut Bupati Manokwari Hermus Indow, jalan yang berada di Kampung Maruni, distrik Manokwari Selatan, merupakan jalan nasional yang menghubungkan beberapa kabupaten atau kota yang ada di tanah Papua. Dia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan dinas PPR Provinsi Papua Barat dan juga balai wilayah sungai agar dapat menangani kerusakan yang terjadi. Sementara pada Rabu, lalu tepatnya tanggal 22, Kepala Dinas PPR Provinsi Papua Barat, Hanis Momot, telah turun langsung melihat kondisi yang terjadi di Kampung Maruni dan ruas jalan yang terkena dampak material baik pasir dan juga batu telah diamankan dan maksud saya telah dapat dibersihkan dari kerjasama masyarakat tapi juga alat berat yang telah diturunkan. Dan Hanis Momot memprioritaskan untuk agar jalan utama ini lebih maksud saya diprioritaskan jalan utama ini agar setiap kendaraan yang melewatinya dapat mengikutinya. Dan juga Tribuner, dia menambahkan ruas jalan transport yang terdampak ini akan dikerjakan oleh balai pelaksanaan jalan nasional Papua Barat. Sementara talus yang mengalami kerusakan yang terbuat dari sunan batu tahu bebahan beton tersebut akan dikerjakan oleh balai wilayah sungai Papua Barat. Demikian yang dapat saya laporkan seara saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan infak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun keterangan dari Bupati Manokwari, Hermos Indow. Ya, nanti kami juga sudah berkoordinasi dengan PU Provinsi dan juga balai, sungai dan air. Untuk kita pastikan kalau bisa itu di-handle dulu oleh Pempro, karena itu berada di ruas jalan nasional. Jadi, ruas jalan nasional sehingga kita berharap Pempro dan juga balai, ya. Balai jalan yang ada di sini, kami minta juga balai sungai untuk bisa berkolaborasi, itu bisa mengatasi itu dulu. Jadi, untuk masyarakat yang masih melakukan penambangan di situ, kita akan turun untuk tadi melihat secara langsung dan kita akan keluar dari kanan. Jadi, kita boleh datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.